Selamat menikmati. Al-Fatihah 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 Munajat salam kurbana Kau pun jemimamana Dirung kek bukti berpana Untuk nantek kuberapkan Pak pimpin serta barisan Semangat bergerak Kau pun jemimamana Kau pun jemimamana Tuhan jemsunan Sejenak usaha Kau pun jemimamana 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 La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadul Rasulullah Allahumma salli ala Sari binamu angkadi wadah Alihi wasopihi wasali Haji kekudung nabukah Tau siubing dikipanah Tau siubing dikipanah Tau siubing dikipanah Haji kekudung nabukah Tau siubing dikipanah Bisa tak terang kembangku Umat hambur Islam Kama kesinya Sari babas Gara Survey Imbilikan Al-Fatihah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sabihi wa sabihi Allahumma salli wa sabihi wa sabihi wa sabihi Allahumma salli wa sabihi 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 wa Terima kasih. 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 Tugas. 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 Terima kasih. 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 asa, karena kenapa kok perasaan zikir saya begini-begini aja nah emang itu zikirnya kuduh gak layang riweh di masyid namun dikirnya gak layang mingkai kuduh pake tali kamah mingkai imam itu jadi pas tukang main langlayangan ceklan damamum nah harari bergabih kacau itu heboh kadang-kadang seorang salib merasa bahwa zikirnya itu masih masih biasa-biasa saja, ujung-ujungnya jadi putus asa nahan dari kiri kiri-kiri kiri-kiri tidak ada perubahan sehingga jadi meninggalkan zikir, meninggalkan muncara tukang macul, maafan iku heseng nepi karantut batas paculen tung-tung nanti jadi mungnaan mungmacul kulantaran mungmacul ujung-ujungnya selesai tidak pekerjaan janganlah kita meninggalkan zikir karena kamu bisa belum bisa merasakan hadirnya Allah saat berzikir kalau kamu lupa dan kamu tidak berzikir sudah memalas tidak mau nyangkul itu lebih repot itu lebih berat saat kamu berzikir sambil lupa jadi berzikir sambil lupa lebih bagus daripada lupa sambil tidak zikir tidak lupa iya mana lebih bagus lebih bagus zikir walaupun masih lupa fa'asa ini asa itu taroji maka yakinlah gitu bukan mudah-mudahan mudah-mudahan maka kerjalah menukuran pegawaian mudah-mudahan tapi kalau orangnya yang mau bekerja maka yakinlah ayyar fa'aka min zikir maka Allah akan mengangkat engkau dari zikir min wujudi goblatin zikir sambil lupa ila zikir ma'awujudi yagzodin sampai zikir menjadi ingat nanti Allah akan menggeserkanmu bukan oleh kita oleh siapa oleh Allah dengan bantuan guru mursyid akan memindahkanmu dari zikir dengan lupa menjadi zikir sambil ingat wamin zikir ma'awujudi yagzodin sekarang zikir sambil ingat akan bergeser makomnya ila zikir ma'awujudi khudurin zikir beserta hadirnya hati bukan hanya ingat kepada Allah tapi kolbu kita merasakan adanya Allah wamin zikir ma'awujudi khudurin dari zikir yang merasa ada ila zikrin ma'awujudi ghaibatin zikir merasakan adanya Allah terasa adanya Allah ghaibati ma'awujudi khudurin hilangnya seluruh selain dari yang kita zikirkan yang ada hanyalah Allah kan begini penghalang perjalanan kita menuju Allah itu banyaknya kotoran di dalam apa ini hubungannya dengan hikmah ke-13 untuk menghilangkan kotoran di dalam hati harus dibersihkan dulu hatinya alat untuk membersihkan hati itu apa zikir kadang-kadang kita sulat ingin cepat-cepat karek kekamari ditalkin yang dikir beri hudur Allah dah hadir dah kolbu kita punya keinginan boleh boleh ada yang ingin zikir sampai hadir Allah ada ada boleh cuman ada prosesnya pak masa baru kemarin lahir sekarang harus mau kawin lagi kata sahabat saya Ustaz Abdul Samad kalau menikah muda kenapa saya waktu di surat langsung menikah saja ada prosesnya ada masa kemarin baru kenalan sekarang pengen dicicipin karena ada prosesnya gak ujuk-ujuk itu segala sesuatu ada apanya prosesnya lalu siapa yang memindahkan prosesnya bukan kita sahan memindahkan pacul urang atau menubuh sawah siapa yang memindahkan tempat nyangkul dari yang asalnya ledok dari lobobatuan karena ledok dari lobobatuan siapa yang mencangkul atau yang punya sawah jadi kita tugasnya apa macul kayaknya dipindahkan kusaha kudubuh sawah paham zikir yang mana ini setiap ucapan setiap yang mengingatkan yang mengingatkan kepada Allah kepada Allah disebut zikir disebut setiap yang mengingatkan kepada Allah disebut para setiap ucapan yang mengingatkan kepada Allah disebut zikir apapun itu ucapannya macak Quran zikir sholawatan subhanallah alhamdulillah Allahuakbar la ilahilallah ngaji kitab zikir jadi ini semua kan mengingatkan kita kepada Allah ini semua adalah tetapi Allah sendiri yang menas di dalam Al-Quran abdul zikri fa'lam anahu kata siapa kalau ada bahasa abdul maka disitu terdapat af'al tabdil kalau ada af'al tabdil berarti ada mufaddul dan mufaddul adik bukan berarti adik-adik ini tidak cantik tetapi yang ini lebih cantik bukan amang-amang ini tidak ganteng tetapi yang ini lebih sedangkan manusia itu akalnya kebiasaannya mencari yang lebih tidak disebut orang yang berakal yang hanya mengatakan ini bagus ini jelek dong akhirnya berbeda mana keresek mana cukup betul ayam juga bisa membedakan mana cacing mana karet betul walaupun kadang-kadang karet suka kejel ayam tetapi yang disebut akal orang yang berakal adalah mana yang lebih baik dan mana yang lebih ini yang berakal atau tidak cari yang cantik atau yang lebih cantik cari yang ganteng atau yang ganteng cari yang kaya atau yang lebih kaya cari yang di bawah atau yang lebih di atas kalau memang kita mencari yang lebih maka pakai kalimat to'yibah la ilaha ilaha la ilaha ilohnya juga terbagi dua ada yang la ilaha iloh sekedar ngalap barokah habdul dikribal la ilaha iloh la maksud la ilaha iloh la ma'lud la ilaha haqqul maksud haqqul ma'bud haqqul mu'yud la ilaha 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 bagus jerai bagus 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 akhirnya imamnya kelamaan goblok imam dia latar hal lah buah imam teman lah bagus 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 akhirnya digeruahkan sekwaying tembok akhirnya mundur kebelakang ilah ilah luak liuk oh ilah ilah ayah caka caka badan bisa ilah ilah ayah ringit ada ketan ilah ada hantu benar bosan tinggal kaluhur ayah baturan digil ilah 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 pasak disyakikan siku jeng apa apa siatong nyana tuh ikut benyol akhirnya dia bergeser ke belakang ini akan tihak ilah 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 lalu masuk angin dari pantau hiri bagus jelek dikir begitu bagus jelek bagus dari alikum alikum leos alikum 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 sholat pantas rupil arti tingali atuk koduit tumun fayda koduit mus sholat makalip alam ujung dikir dikir sholat nah hong gitu sih ilmu alat benar sih langsung beres sholat belun gini ayah sholat kamilah alim lam istigrok jeng dikir dikir jeng widin widin man la wirda pahu man la wirda pahu jala man utara nike nge 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 iman yaitu mabut nak harim sam mat bagus atau jelek dikir kayak begitu tapi kita orang yang berakal jadi yang bagus atau lebih bagus tugasnya berzikir itu adalah untuk membersihkan kol maka harus diawali tarikannya dari kol bu bagaimana bisa diawali tarikannya jadi kol bu kalau tidak dipasang pengait di kol bu nya menang lauk mana yang usepan maso celeng uh pakai epan itu pakai kalau mancing di cirata itu apa namun yang halus pakai lepet oke lauk nang agak petek namanya kain pakai kain kailnya kenapa biar ada yang nyangkut maka kailnya itu setiap benang ada kailnya tidak tidak harus dipasangkan maka ditalkinlah kita zikir supaya zikir ini membersihkan kolbu nanti akan bergeser sendiri zikirnya yang penting teruslah jangan dibawa kan bisa dikatakan jangan berpikir tentang makomat nanti kamu akan bosan melaksanakan tugas tapi teruslah bekerja apalagi sampai nyari-nyari karomah dari zikirnya tapi kakak menang-naunnya orang-orang kail bakal kumah ya nanti kalau saya begini bagaimana hasilnya itu sama dengan orang nyangkul nyari apa belut kalau tujuan nyangkulnya nyari belut paculin beres moab moab tapi lamun tujuan macul hungkul kadang-kadang belut benang-benang nah enggak nih kok bagus di zikir aja terus bisa lupa terus laksanakan zikir kita min alamati maul min alamati maut wilkul adamul huzni adama fataka min almu wafakur katanya katanya kalau orang tidak mau zikir maka hatinya akan mati hatinya kan tandanya orang kan gini kan tadi kita diperintahkan zikir jadi zikir aja walaupun kita belum bisa dikir sambil ingat zikir aja walaupun baru dikir sampai ingat belum bisa sampai hadir hati zikir aja walaupun bisa sampai hadir hati belum bisa merasakan adanya Allah dan menghilangkan semua selain dari Allah jangan sampai tidak baru kalau tidak bersikir nanti hatinya apa mati tanda hati kita mati apa sih ini menohok sekali Pak untuk kita min alamati mautil kolbi tandanya orang sudah mati apanya adamul huzni adama fataka dia tidak merasa sedih dia tidak merasa prihatin adama fataka pada sesuatu yang tidak kita lakukan min alamua fakati dari sesuatu yang harus kita lakukan ayo saya mau tanya kemarin ada yang ketinggalan sholat duha tidak jujur ada yang ketinggalan sholat duha tidak sedih gak jujur atau sih jujur sedih tuh biasa 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 abdi bang hati anak tengger Alhamdulillah tegang lima poe tersorat biasa woy orang pangi jeng guru tersesalaman ah enteng woy orang tepati adam kaguru ah biasa woy orang bang itu tandanya kita mati apa Pak mati apanya Masya Allah Pak mati wa tarkun adami alama fa'altahu min wujudi zalat dan kita tidak menyesal bahwa kita telah telah melakukan terpeleset kalah bangga bangga dengan dosa itu kan kata Mas Ebir malah kita bangga bangga dengan dosa-dosa eh dan kamari ngankur kacium diwirnawe unggul woy dikrek dikalahan amat kamu aja lemah jagoannya aja enggak 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 bahwa enggak bahwa Edan man siapa kalah bunga maling kalah langsa ayah duk itu ayah eh ayah duk itu duk ooooh hari maneka bagian turis gitu ya lo aint tadi rekernybwc ayah aww liwakat tinggalin boleh Aneh gelis-gelis Bawa ngompol Eh Sayang walet Kalau bangga didonging-donging Bukannya malah apa Menyesal Sedih Itu tandanya kita sedang mati Hati kita Maka Banyaklah hari ini Orang-orang yang badannya hidup Tapi hatinya mati Seperti vampire Voodoo Seperti mayat jalan Dead walking Karena kader itu nanti PPUB Kade Seperti mayat yang hidup Ari awak nahirup Aijir onan awan Ada warga masyarakat kita Yang sulit dibawa ke mesin ada Yang mati bukan badannya Yang mati apanya Ada yang sulit dibawa surako ada Ada yang sulit dibawa pengajian mingguan ada Yang mati apanya Bukan apanya Badannya Jadi yang harus sebenarnya dikasih makan itu Badannya atau hatinya Mana yang terlalu banyak kita kasih makan badan Maka kita makan hati Dikasih makan badan Badan ini jasad Terdiri dari sel-sel dan organ-organ kita Maka dikasih makan Dengan yang membuahkan sel dan organ Seperti buah-buahan Makanan dan lain sebagainya Sedangkan kolbu kita Ruhnya itu namanya ruh apa Ayo ngomong Badan ini kan ruh jismah Nikol bukit taruh apa Nuruni-nurun itu apa artinya Dia hidup dengan apa Dengan cahaya Apa yang bisa menghasilkan cahaya Zikir kepada Allah Nurun ala Menghasilkan cahaya Semakin banyak berzikir Semakin hidup hatinya Bisa dipahami Pak Makanya kenapa Di awal-awal Kami sampai dua kali Bahkan nanti sekali lagi Kita hadirkan wakil talqir Supaya apa Supaya minimal lah Walaupun badannya udah kiri-kiri Kayak bangke begini Hatinya hidup sepungguan lah Pak Kalau dengan tubuh Abdul Muttalib melawan Abroha Kuat atau tidak Kuat atau tidak Tapi dengan kekuatan cahaya Kuat atau tidak Kuat Jadi bagi orang yang sudah nyala hatinya Amerika besar apa kecil Israel besar atau kecil Kenapa umat islam yang ratusan juta wakan miliaran ini Belum bisa melundukkan itu Mati hatinya Karena Bukannya malah dihidupkan Malah orang yang menghidupkan hatinya Dimusuhin Nah Hati kita tidak menyesal meninggalkan Apa yang seharusnya kita lakukan Bahkan kita tidak menyesal Telah melakukan kesalahan dosa Sekecil apapun dosa Sekecil apapun dosa Kalau kita menyesal melakukan dan bertobat Sebesar apapun dosa Maaf Seolah lagi Sebesar apapun dosa Apalagi yang kecil Kalau kita bertobat dan menyesalinya Maka seperti orang tidak ada dosanya Tetapi sekecil apapun dosa Kalau kita malah bangga melakukannya Maka akan jadi dosa besar Yang tidak kita terbati Na'udzubillah Ayo mari kita hidupkan hati kita Terus tinggal dibaca saja itu Penjelasan pengersawah Insyaallah lebih clear Lebih jelas daripada penjelasan saya Yang sekedar pengantar seperti ini Makanya saya katakan Lebih enak lagi Saya yang mengantarkan ini Diperdalam lagi oleh Bapak sekalian Dengan hikam yang ada di freshnessnya itu Kalau yang di Youtube itu tidak lengkap Kenapa tidak lengkap Ya kan Youtube bukan punya kita Hal-hal yang penting-pentingnya itu Oleh mereka dibuang juga Paham tidak? Dapat ditipkan anak hayam kahulang Betul tidak? Jadi banyak-banyak yang dibuang juga disana Yang ekstrim-ekstrimnya seperti ini Kan tidak ada disana Jadi Baiknya yang original Yang sengaja kami rekam langsung Dari pengersawah Karena waktu 2009 itu Saya berpikir kan 2008 Sempat berdebat dengan uang 2009 itu kita berpikir Wah Berarti ini ilmu bagus ini Bagaimana kalau uang sudah tidak ada Lalu siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini Saya tidak mungkin terlalu bodoh Terlalu kotor orang seperti saya Maka di dunia ini harus banyak orang-orang yang seperti saya Maka sengaja kita rekam Kita sebarkan kemana-mana Sampai pak Satu hari Saya berziarah ke Martapura Dimana? Di Karawang Di Tanjung Pura Di Lombok Eh Kalimantan ya Di Kalimantan ya Saya di Kalimantan Habis siarah Ada acara terus siarah Selesai biasa-siarah Biasalah Hari tukang terekat kop dunma Kopi yang udah dalam Lagi ngopi di warung kopi Itu saya mendengarkan hikam Cuma nanti pak Bagus ini pak Mau gak bapak ini Ini bagus pak Oh ada bang Iwan Bang disini bang Bantu kita bang Ini bagus ini pak Ini enak pak Walaupun memang saya banyak-banyak yang tidak mengerti Bahasa apa itu Sunda katanya pak Tapi ini bagus pak Oh iya iya Bapak dari mana? Saya jawab Apa mungkin lebih mengerti pak Ayo pak Silahkan pak Mau download Boleh mau kita kopikan boleh Enggak Enggak usah Eh sayang ini pak Maksa nih jelur Saya mengatakan Itu orang tua kita Sia ditanya di orang T Tung-tung nama Jembringnya orang T Sampai di Martapura Sampai di Lombok Sampai di Papua Begitu Dan mungkin yang hadir disini juga banyak Yang datang itu Karena rekaman Hikam itu kan Nah seperti itu Bagi yang tidak punya Cepatlah Cepatlah dengarkan Saya punya banyak cerita Dari tim Khidma itu Yang banyak juga seperti itu Ada seorang orang tua Istrinya ada disini hadir Dia ambil disebut Di kampungnya itu Orang gak waras Ke rumah HP yang ada Cine Ini itu Pantemak Kelo Temak Kihens Pri Eh kalau itu Eta Nga gengkren Hikam digantungkan Dina Begum Gawek Nah Eta Eh Hikam Beak Chas Bahkan Pohok Ngesipul Sama Lumput Dicas Ngadeng Hikam Sampai Semangatnya Luar biasa Sampai Jadi pahlawan Bagi kamu Banyak orang-orang Yang sampai Maka Mungkin penjelasan saya Tidak seberapa Nantilah Wah Penjelasan sendiri Ini mah Muncara colokan Nyolokannya Ungkul lah Gitu Fast charging Atau tidak Fast charging Penting mah Baterai naik Gitu Gitu lah Terus Laya Dhumu Laya Dhumi Dhanbu Indaka Azamatan Tasuddu An Husni Dhani Belagi Belagi Layu Indaka Azamatan Tasuddu An Husni Dhani Bila Fainna Man Arafa Rabbahu Istasgara Fi Janbi Karamihi Dan Ulangi Ulangi Pak Dhani 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 Mbak Dhani 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 Saya katakan sebesar apapun, kalau kita taubati dan kita sesali, besar atau tidak? Tidak ada. Sekecil apapun dosa, kalau kita anggap biasa, dia tidak ditobati, maka akan jadi dosa. Kadang-kadang kita berbuat dosa besar. Berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah berbuat dosa besar. Saya orang yang selalu berbuat dosa besar. Jujur saya akui itu. Saya adalah produknya pengersawa yang paling gagal. Yang lain, ada yang paling berhasil, tidak pernah melakukan dosa besar. Saya dari sininya mondo, padahal hidup di jalanan. Dari mulai anak getrek, sampai kita gabung dengan anak pang, gabung dengan anak grang, gangdum dengan anak underground, terus jom anugubuk dikitukan. Jager ayam, sampai yang begitu-begini kita pernah jalanin. Dari mulai eut, ngapel, nyedot. Wah, pokoknya mangges kami. Batur mas saam, saam plop, aing masakilo. Meli saam plop, saam plop, lek-lek-lekku aing meli saakilo. Duruk na paru kuyan, turuban kusimut sorangan. Enahan opat poet, wisanya. Liur kau. Saya orang yang pernah berbuat dosa besar. Saya produk gagalnya. Udah gitu aja. Jujur saya katakan. Menyesal tidak? Kalau tidak ketemu hikam, mungkin saya tidak akan berani menegadakan wajah di depan ibu bapak sekalian. Di sini dikatakan. Jangan kamu anggap besar sebuah dosa. Indakah menurutmu? Jangan kamu anggap heboh. Kamu anggap besar satu dosa. Uzmatan yang maha besar. Sehingga tak suddukaan husnidhani billah. Kamu sampai kehilangan husnidhanmu kepada Allah. Kamu katakan dosaku ini tidak akan terampuni ya Allah. Tidak akan. Sehingga kita kegok borok kepelang-pelang. Ngesah inga moha bener deh. Muala ejer deh. Tidak akan baik lagi. Karena dosa saya terlalu besar. Ada di sini yang dosanya pernah sebesar itu ada? Jujur ngomong. Ada yang pernah sebesar itu ada? Haruskah kita berpaling dari Allah? Ya. Tidak. Jangan sampai kita anggap besar dosa kita. Sehingga kita mengatakan kita husnud suudhan kepada Allah. Lalu kita katakan dosa kita tidak akan terampuni. Fa'innaman aroparobah. Karena orang kalau sudah mengenal Tuhannya. Istasgoro bi janbi karum hidan bahu. Maka semua dosanya yang besarnya akan hilang dengan kemuliaan Allah. Baik kita bacakan. Munajatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di depan makom Rasulullah SAW. Al-Jailani. 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 Dosa kita itu banyak. Banyak sekali. Salam sampai kita hitungkan ombak di laut dengan dosa kita. Masih lebih sering dosa kita daripada ombak yang ada di lautan. seandainya semudahin dia adalah lautan yang paling luas maka dosa kita lebih luas daripada bumi dan sisi seandainya ada gunung yang menjulang tinggi maka dosa kita lebih tinggi daripada gunung tersebut itu menurut menurut siapa? tapi Allah adalah lautan pengampun berhusnuzanlah kepada Allah kembalilah kepada Allah olah diri kita olah dengan baik jadilah produk daur ulang yang baik saya ingin bertanya apa bedanya antara sampah dan bahan baku daur ulang? apa bedanya sampah? tahu sampah tidak? plastik sampah dan bahan baku daur ulang etak-etaknya nih itu juga kan? nah ini saya tanya bukan persamaannya perbedaannya yang membedakan tempatnya betul tidak? kalau dibak sampah namanya? sampah mau mesin mau apa kalau dibak sampah namanya apa? tapi kalau sudah dipungutin dibawa oleh tukang daur ulang itu namanya apa? bahan baku daur ulang kalau masih di tempat sampah ada harganya tidak kalau sudah di tempat daur ulang ada harganya tidak padahal bahan baku daur ulang adalah apa? sampah si Aang ini sampah berani Aang pura-pura kamu loh ini jujur saya katakan sampai bahan pertama kali saya ngawuruk sandri temen saya itu ada yang ngusap wajah saya adik saya kesurupan itu gue bilang kesurupanku sasya aja ngeselap nih ngurang ini itu kok yang disiapkan reparti open but sabar botol tenang beres saya mau ceramah di satu tempat cuman nanti Aang Abdullah ada benar masih begeng terpercaya pas saya datang langsung wajah bro wajah sehat ayo 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 disiapkan iya mas sodako aing kemana iya ayo pira kuno sodako sodako aing ayo kemana sok cuman 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 dua kali gak gesek jadi 20-20 juta ayo tenang ulang tingkat utah dengan tingkat nyang saya kalau masih disitu namanya apa sampah masuklah anda ke dalam kancah hikam masuklah kita ke dalam tempat yang disebut mastaka lalu ditetapkanlah zikir dalam kolbu kita dan kita olah sedikit demi sedikit maka kita sebagai bahan baku daur saya mau bertanya pernahkah sodara mendengar sahabat abu bakar sidik pernah pernahkah sodara mendengar saidina umar pernah siapa mereka wuuu abu bakar itu kalau sudah parti kalau beliau pulang dari syria itu dari syam katanya dalam hayat sahabat itu gila-gilaan ngabisin duit puesta poranya sidina umar itu bak jangankan manusia jangankan orang lain anak ditelan aja berani semua itu perempuan tidak ada yang berani dengan sidina umar siapa mereka mereka ini bukan sampahnya lagi biangnya sampah semua lalu dengan cahaya rasulullah sallallahu ma'alihi wasallam mereka diolah oleh rasul bahkan menjadi khulafah ada kita yang separah umar disini ada tidak ada kita yang segila abu bakar disini ada tidak lah tepati orang masyakir berarti kalau kita mengolah ini sebenarnya lebih cepat apa lebih lambat lebih cepat sama burang meruntahnya tiba kalung keunggul maka kuncinya semangat kerja paslah terus semangat mengolah diri kemae gusti abim meruntah kemae no penting ayah no ngolah bisa dipahami semua jangan kita karena berbuat dosa ini baiknya ini teman-teman kita dari sahabat kita dari jamaah tabikin dari markas gak ada yang hadir ini aduh aduh kuat listato kananah haun mereka ajak terus kalau hidayah sudah masuk gak ada salahnya ini yang justru yang saya gak suka ini mohon maaf ini mohon maaf ini ya saya gak suka wajar para kiai yang merasa sok suci baru ngeliat anak-anak yang mabuk-mabuk begitu itu sampai bapak bapak ceramah di mesjid orang yang ada di mesjid itu mantaka masih gitu benar makanya dia ke mesjid itu lagi baik dan dia sedang mencari kebaikan lalu kita ngomongin wajar yang sebenarnya harus didakwahi itu yang di masjid atau yang di jalanan itu yang sebenarnya harus didakwahi katanya jangan musahabah dengan begitu ya jangan tetapi sekali-kali didakwahi ilmu kepada mereka tidak masuk so aku buka hikam ataupun mana ada utah buka yurumiyah dari bingkeng gitu nyahun apa yang masuk ke mereka kasih sayang yang masuk ke mereka itu apa karena segila-gilanya mereka mereka juga pernah punya imu kan pernah disayangi pernah dikasih mereka juga mungkin kalau laki-laki punya rasa cinta perempuan juga punya rasa cinta awalilah dengan itu cuman kade namun kira-kira lain dokter nonton tong cicing di rumah sakit bisikabawagri ngertin itu contoh kalau kira-kira kita bukan dokter jangan nongkrong nanti kebawah apa siap kan adik itu beres kikambi baturan tanum abok wabbi oh kamu gering siap olah dulu cahaya kita lalu datangi mereka dengan kasih saya tidak ada dosa yang kita jangan terlalu menganggap besar sebuah dosa karena bisa jadi nanti kita jadi sungguh kepada Allah menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kita wajarkah manusia berdosa wajar tidak wajar tetapi kalau dia tidak mau bangkit dari dosanya kurang ajar maka kalau kita berbuat dosa cepatlah tobat cepatlah tobat cepatlah bergabung dengan kau pilih rohania olahlah diri bisa jadi anda sebenarnya bukan sedang terjerembab tapi anda sedang sedang mengambil ancang-ancang mundur ke belakang untuk loncat lebih jauh dari orang lain ayo salir semangat emang tegu erah sampai ada aduh kang saya enggak berani kalau sama kang haji kang haji kan kiai saya kan orang kayak begini saya juga orang kayak begitu kamu makan nasi makan saya juga makan kamu buang air besar dari buru tempat di pantat dari pantat gue juga sama di pantat sama aja bro kita ini cuman bedanya gue udah di tempat daur ulang lo masih di tempat mau terus disitu pindah kemari mau ada harganya enggak ya mau pindah sini makanya yang hadir disini saya ajak semuanya kita juga ngisi di pangersewa itu kadang suka sesak kalau ngomong gitu pangersewa itu hari selasa itu tadi banding ke lapas cianjur lembaga pemasyarakatan cianjur penjara tuh penjara lapas penjara cianjur membawa para kiai disini ini beliau di mana ini beliau suka bumi nah ini dilapas cianjur kita harus diganti ini fokusnya ini ini bajunya terakhir ini ajangan lim yaya haji abdul halim cianjur ini nelpon ke saya karena beliau katanya berpelukan terus meluk terus sampai nelpon pas dari cianjur hari selasa terus ke surya layak dia nelpon ang hari bapak mana teguna nahon gitunya hmm teguk bang 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 maaf kalau saya karena dekat mungkin dengan beliau beliau suka banyak bercanda meluk terus hari rabunya itu beliau beliau surya layak terus melihat ke inaba ingin apa setujuannya ingin membuat lapas kelas dua lapas kelas tiga warung kiara sukabumi menjadi pondok pesantren itu kira-kira ingin membuat penjara jadi pondok pesantren diantawis ajangan pesantren penjara iya ini ustadznya kalau disana orang buruk ini ustadz buruk karena kalau disana penjara ini ustadz penjara disana lalu beliau berpikir waktu itu pulang dari surya itulah beliau langsung ke rumah sakit karena ingin memperbaiki kakinya yang ada memar sedikit nah dari situlah besok paginya beliau wafat jadi ingin bikin pondok di penjara lalu namanya apa beliau katakan namanya kebahagiaan di dua tempat Pak hari penjara mengarah nanti attawabin attawabah kan ada leheg leheg ini kebahagiaan saadat darwin kebahagiaan di dua desa dunia dan akhirat padahal mungkin itu sudah ya sudah jadi jenazah kan kalau dalam itu itu bang arsa uang lalu beliau katakan apa saya mau tanya kepada saya mana lebih baik tangan kanan dan tangan kiri jawab mana lebih baik tangan kanan kiri oh tangan kalau makan pakai tangan kalau minum pakai tangan salaman pakai tangan kalau cebok pakai tangan oh jadi mana lebih mulia tangan kanan tangan kiri ya sudah buang aja tangan kirinya udah goreng mau tidak potong aja tangan kirinya mau tidak kenapa tidak kan jelek karena dua-duanya tangan siapa tangan kita ada tangannya tidak ayah tangan kanan tangan kiri pekerjaan yang baik pakai tangan pekerjaan yang buruk pakai tangan kenapa tangan kiri tidak kita penggal aja karena berbuat jelek karena dua-duanya tangan siapa yang jelek itu bukan tangannya tapi kebiasaannya ini filosofi mahal dari pengaruh sewa bagi saya yang jelek itu apanya kebiasaannya sekarang biasanya orang pakai jam di tangan kanan di tangan kiri pakai cingcin tangan kanan tangan kiri jadi yang kebiasaannya jelek kalau dihiasi akan jadi bagus justru kalau jam jadi tangan kanan copet jam nasib kanan bisa bergelam copet copet paham tidak ada ada kita punya berapa tangan tangan kanan mana yang baik mana yang jelek kenapa tidak kita buang karena dua-duanya tangan yang jelek itu bukan apanya tapi apanya yang kebiasaannya jelek juga kalau dihiasi jadi bagus jadi jelek begitu juga manusia yang baik saudara kita yang buruk karena pada dasarnya yang baik dan yang buruk juga manusia dua-duanya betul tidak yang jelek itu apanya kebiasaannya bukan manusianya yang jelek itu kebiasaannya tapi kalau yang jelek itu kita hiasi dengan ilmu kita hiasi dengan parikah kita hiasi dengan amal bahkan orang akan lebih melirik tangan kirinya karena ada jam mahal daripada tangan kanannya betul yuk praktekkan itu di rumah jangan kita yang baik kita deketin yang buruk kita jauhin kita musuhin tidak ada musuh bagi santri kami itu tidak ada teman seribu masih kurang musuh satu terlalu banyak sudah tidak ada musuh kita tidak ada oh jablai kan jablai itu WTS WTS itu wanita tunas suami jadi caranya adalah suamisasi wanita tunas suami jadi kenapa mereka jadi WTS karena tidak dikawin sama kiai cobalah dikawin kiai malah ayat jablai teman tak kiai ayat yang luar ada tegung ke harusnya para kiai yang menikahi jablai jablai itu asup pakai jam Alexander Christi keluar jadi Rolex makanya dalam tarekat ada yang jelek tidak yang ada belum baik ada yang jelek tidak yang ada belum kita jelek tidak tapi belum kalau yang belum baik itu harus di perbaiki kalau yang jelek harus dibuang ada yang jelek tidak jangan ada belum baik kalau ada orang yang tidak baik itu salah kita karena kita belum memberikan kebaikan bukan langsung orang disalahkan ayah mudah lempah ada anak kecil jalan di belakang panggung dikait karena kamu kubrak kubrak terdasar tolong makin lo panggung bapak tulungan lain dicarikan dia minta tolong atau minta dimarahin jadi kalau ada orang yang sekarang terpleset dalam lembah kenistaan dalam lembah narkoba dalam lembah zina sebenarnya mereka harus dimarahin atau ditolong langsung dicarekan tulungan dari sekarang ke depan mari kita kita perbaiki faham ayolah lasoghi rota idha qobalahu qobalaka adluhu walaka birota idha wajah kefadlu ulangi lasoghi rota tidak ada dosa kecil kalau dihadapkan dengan adilnya Allah kalau dihadapkan dengan pengadilan Allah kalau urgen kalau urgen untuk tidak luhur itu tidak ada yang disebut dosa kecil kalau kita bandingkan dengan pengadilan Allah setiap kebaikan pasti mendapat pahala setiap kejelekan pasti mendapatkan lain dosa itu pahala jendosa setiap kebaikan pasti mendapatkan setiap kejelekan pasti mendapatkan siksa itu adilnya Allah tidak perlu berzineh tidak perlu mencuri tidak perlu mabuk cukup lupa kepada Allah cukup kita masuk neraka dengan lupa kepada Allah itu sudah dosa cukup kita masuk ke neraka paham tidak itu kalau mau ke pengadilan siapa tapi wala kabirotah tidak ada satu pun dosa yang dianggap dosa besar kalau kita hadapkan dengan kemuliaan Allah mana lebih banyak antara dosa kita dan kemuliaan Allah mana mana lebih hebat antara dosa kita dengan kemuliaan Allah mana maka teruslah dekati Allah yang maha mulia contoh air kencing air kencing dimasukkan ke aqua atau pagi santri kersareti berapa yang ngompol kawes sewa enggak pantung nama aqua aqua helm batur kadang dikihan gelo itu waras tapi saya pernah ngerjain orang akhirnya orang makan ngegawean kan saya biasa bimbing umrah nanti juga insya Allah kalau tanggal 18 Muharram itu kita juga berangkat bagi para salik boleh silahkan mau cash mau dana talangan ada semua yang penting kita belajar melaksanakan hikam di bekah madinas tinggal daftar kemana lah daftarnya kayu makan itu karena ini bukan bisnis saya tidak pernah ambil untung nah ngeslah gitu jadi pas satu masa dari kelompok yang lain paham lah mudahnya kelompok yang lain itu yang tidak seperti kita yang begitu itu ada yang ikut waktu itu kita jedah itu jedah karena waktu itu programnya program agak murah pakai tiket promo dari jedah itu ke madinah saya katakan bapak ibu bapak bapak silahkanlah disini mau kencing dulu buang air besar yang mau ngerokok ngerokok karena perjalanan kita sekarang tinggal 4 jam lagi jadi dari disebutnya di di rabek itu kita berhenti dulu di rest area saya katakan saya katakan saya katakan saya katakan saya katakan sisi aku heras oh orang santri ciber saya saya bawa saya bawa sama mutawib gausah beli aku yang gede-gede yang kecil-kecil aja ini takutnya ini batuk ya pas di jalan hayang kiri wan, dengan sekolah ustaz, hayang pipis pan tadi saya katakan kalau mau kencing, kencing lah dulu jangan nanti pas sudah berangkat mau kencing lagi saya udah gak kuat ini ustaz, jangan majak berdebat ya udahlah pas, susah kita berhenti nanti ditilang, nih bereku aing pada aku aletik pan arikiim, memeningkin yang ditahan daripada dipancarkan, dulu ditahan asup kena wadah aku aletik keng budal pan aduh, pad, budal pad, budal lapok, cekorak wadah, iya budal tungtung itu kain ikhram, tadi lumuk kena kadinya kurang ma cicingin maaf ya, wadah aku aja cuman satu, dan kemudian kemudian dua kemudian, kemudian kita gak beratlah kan itu pokoknya menikin yang ditahan keimah daripada mulus kocor, tak ditahan aduh, seger tegwain di kawain waktu pas turun di Madinah teguh berulai ksasalaman ih, bau jorok mantap kursi kini NU kan cuman kusok debat pakai otak yang begitu capek dahayangnya dengan tatahnya eh ayo baik bapak ibu sekalian begitu kencing air kencing air kencing kalau di tempat akuas segede gini ini bersih atau najis air kencingnya bersih atau najis najis jadi kalau terkena ke baju kita sah tidak sholat sah tidak sholat tapi kalau bapak kencing di lautan ha? najis gak air laut itu? tidak tidak kenapa air kencing yang sedikit itu bisa jadi najis karena tempatnya kecil jadi dosa kita kalau kita bandingkan pada diri kita yang setitik aja bisa membuat kita tidak sah masuk surga paham tidak? paham tidak? sekecil sah sah edik man tepira isi cerawat segede helm setitik air kencing ke baju sah tidak? sholat kita sah tidak? kalau sah karena cair laut padahal kih hampir 2ml kita nangtung jadi pengkung karena terus berangkat kaki ikan kaki ikan terus kita segeraikan terus wudu sah tidak? sah karena apa? banyaknya air laut jadi dosa kita yang kecil kalau dibandingkan dengan adilnya Allah dosa setitik saja dapat membuat kita masuk ke neraka tapi kalau dibandingkan dengan karunia Allah yang begitu besar dosa kita hanya sedikit dari karunia Allah semoga Allah mengampuni segala dosa dosa kita yang penting caranya jangan hanya meratapi dosa tapi terus kita mengolah diri menembuskan alam mungkin selamat menembuskan selamat menembuskan baik tidak ada satupun amal yang lebih diharapkan untuk diterima oleh Allah tidak ada satupun amal yang harus kita harapkan diterima oleh Allah yang kita anggap tidak ada kita anggap jadi amal yang paling sampai adalah amal yang kita anggap tidak ada dan kita anggap amal itu hina itu pasti sampai kepada siapa ada yang ingat contohnya bawa beras kita ingat nih ini yang suhu duhu ini ingin kelihatan coba kalau kita ingin tidak ingin kelihatan bawa apa bawa beras sampai tidak ke Jakarta ingat tuh contohnya dikohokan dikohokan memang ketinggalin mawa tapi nebi mau ke Jakarta tidak ada amal yang bisa sampai kepada Allah kalau kita anggap amal kita itu hebat amal kita itu gagal ingin kelihatan oleh orang lain jangan oh dikohokan 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 keikhlahan apa dikohokan dikohokan proses itu nah terus ini apa sudah kita menyambung Teguru panjang tinggi Jelas kan Oh, Allah kejauh Bentar Dia memang ada istilah Allah kejauh Cekmang naontai Orang nagrobnya Menguji Tuh, bener tak ya orang nagrob Inna ma Aurada Alaikal warid Letakuna Bihie Ulangi Inna ma Aurada Isha'u waridah Letakuna Bihie Alaikum waridah Inna ma Aurada Sesungguhnya Allah mendatangkan Kepadamu warid Warid itu apa? Limpahan Ijabah Warid itu Limpahan Ma'rifat Warid itu Kalau dari Si neneng Cain kopi Sulampe Aduh Warid itu Kalau dari neneng Apa? Kopi Dan Sulampe Kenapa Kenapa neneng Dikau Memberikanku Kopi Kenapa Kau Memberikan Aku Sapu Tangan Merah Litaku Nabi Adaihi Warid Supaya Engkau Lebih Merindukanku Supaya Engkau Lebih Datang Kepadaku Jadi Saat Ujang Mengusap Keringatnya Oleh Saputangan Neneng Maka Terasalah Neneng Yang Sedang Mengucap Keringat Ujang Derteku Adina Dipakai Ini Loleho Kita Ngamuk Ujang Bebeakan Cek Adina Tiba Nukitu Malimarebu Melih Welain Masalah Malimarebu Ngoblong Iyadu Waridah Neneng Gitu Kenapa Allah Memberikan Waridah Kepada Kita Supaya Kita Lebih Bersemangat Lagi Terus Mendekatkan Diri Kepada Bukan Malah Terlena Dengan Warid Setelah Dibari Air Kopi Dan Sulampe Tidak Tandai Kayiban Ini Hayo Hinyuman Sulampe Bodoh Tidak Bodoh Tidak Gara-gara Menang Dijama Tidak Bodoh Tidak Bahasa Tidak Sudah Itu Sudah Dibahas Terus Sekali lagi Limpahan Yaih Salim Allah Aura Alaykal Warid Kenapa Allah Memberikan Warid Apa itu Warid Limpahan Apa Ijaba Limpahan Pemberian dari siapa supaya apa supaya kamu udah gak usah lagi cari-cari yang lain kenapa sih kalau datang sama nenek yang suka diservis kenapa sama nenek yang suka dikasih sesuatu yang lebih indah kenapa nenek suka ngejapin makanan kesukaan ujang kenapa nenek suka menyiapkan baju yang ujang sukai supaya ujang tidak lara lirik lagi ke yang lain jadilah nano-nano supaya gak banyak permen karena satu permen tapi banyak rasa jadi kenapa Allah berikan waris supaya kita jangan mencela-mencela lagi ke yang lain minta-minta lagi ke manusia susuruh dukkan ubara renghar rengenta itu rengenta iya datang ke pejabat rengenta duit kemana masih kenewe diangan kagiar paham meningkat sahak Allah dan supaya kamu bebas kamu merdeka dan diperbudak oleh makhluk Allah Allah itu sebenarnya tidak tega melihat kamu diperbudak oleh makhluk lagi ada yang orang tua yang anaknya sudah agak dewasa ada kalau melihat anak kita sedang kerja lalu dimarah-marahin oleh bosnya tega gak kita kata bapaknya seandainya aku ini kaya aku berikan kau perusahaan supaya kamu tidak dihina oleh orang lain kenapa Allah memberikan waris kepada kita supaya supaya kita tidak menjadi makhluk jadi abid jadi hamba sahaya dari makhluk yang lain maka dekatilah Allah balaslah kasih sayang Allah dengan mendekatkan diri kita kepada siapa jangan minta lagi keselain dari Allah nanti Allah marah Allah itu pencemburu sudah diservis baik oleh neneng ujang masih larak lirik keici nanti neneng marah iya makanya sudah lah neneng-neneng saja bang Iwan gak usah keici-ici lagi ini karena streaming bang Iwan begitu ayo terus kenapa Allah memberikan waris kepadamu supaya kamu keluar dari penjara wujudmu lalu kamu berpindah menuju tempat musyahadahmu bersama Allah kenapa Allah berikan waris kepadamu supaya tenang anak-anak tenang sudah dikasih makan istri tenang sudah dikasih makan dan pakaian dan rumah anak-anak keluarga satri tenang ada pondoknya karyawan tenang ada gajinya lalu apa yang kita lakukan olah diri kita supaya terus bisa busul kepada Allah maka bang bagi orang-orang yang sudah wasilun mereka menganggap tubuh ini adalah penjara saya tidak menganggap uak wasilun tidak saya tidak berhak mengklaim beliau wasilun tidak tapi beliau sering mengatakan duang begini keadaannya kalau masih dakwah pakai tubuh capek kemana-mana harus pakai mobil harus minum obat harus menjaga makanan seandainya saya sudah keluar dari tubuh ini mungkin lebih luas lebih bebas lagi saya berdakwah jadi kenapa beliau memberikan warin kepada kita Allah memberikan warin supaya kita bisa terbang menjadi kupu-kupu bebas bermusyahadah bersama siapa Allah ayah salik saya lihat ini wajahnya sudah wajah-wajah warin merasaan kemana yang mereka menang warin benarnya ayah BHS 20 duit 40 juta ayah tinggal udah jadi ajangan kan kos mesin jahit ngajir ngayang gitu namun pengusaha kos mesin itu apa kenapa takoh kokoh gemung konho takoh kokoh gemung konho ayah 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 nyatu udut bura gebrut nyatu udut bura gebrut eh tenang tenang jangan stress jangan stress arih nafsaka minat tadbir naon helak wirid helak karak naon tidak mungkin ada warin tanpa ada wirid ngesan wirid apa jadi sana apa bedanya kan ngaji kan kemarin sudah tokin zikir itu untuk karoma nanti wirid itu untuk ijabah maksudnya apa ada ijabah ada karoma kalau ijabah ada istidrat ini tepat tidak disini menjelaskan ini Allah ma'alam karena dari bawah belum dicontohkan harusnya bahasa kita ingin harusnya bahasa inggrisnya itu artinya rumah harus itu ada tiga orang manusia asep usep isep siapa namanya asep usep isep aui ayat so asep usep isep lalu ketiga tiga aja itu lalu adalah seorang tokoh lagi namanya Udin Udin ini orang yang kaya sekali tiga gigit ilo terpengar orang apa bos 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 coba saya mau tanya kalau bos itu banyak temannya atau tidak benar lihat ke pabrik bos ada temannya tidak ruangan bos lobaan atau masorangan makanya bos itu kadang-kadang banyak mencari teman dari perusahaan lain karena gak ada teman talung karyawan bapak bapak turan anak bos sendiri aja lang-lang ling-ling aduh sedih sebenarnya jadi orang saya dulu waktu belum mengganti uang begini enak bisa duduk di sana kopi belah itu kudut gak jual itu zaman ayah ada lain kami terserah naik daeta di belok sana santai banyak teman sudah begini saya selesai ini langsung istirahat ke rumah dulu minum obat butol lagi tembur lagi dengan obat obat makanya tenang ada tim khidmat teman-teman saya ada para let call ada bang iwan ada semua bah sadi dan lainnya ini makanya saya seneng ini yang sedih pak tim hitma gak konyok tim hitma ini serangan ini tim hitma bukan ini isin borong isin sendiri pak bos itu sendirian lagi ngelamun lalu tiba-tiba datang yang pertama siapa asif awalikum bos bos atu jelabak keserangan iya ngelamun datang batur oh cagur sehat 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 sini bos gimana sehat bos tidak ada teman bos itu ngobrol bos pikir-pikir gak wangkung kalau warna pas uhasifan tenang ya bos motor dua tak bos bunuh uhasifan goreng oh siap dikasih rokok langsung langsung panggirkan kopi nanti kok bos hei sehat setiap hari asif datang ke kantor diajak ngopi udut ngopi udut tenang sehat siatong kama mana sehat di dia orang udut can ngapul mati katongong sok tenang ngopi can hidung maka benget-benget siap tolong ngopi begitu itu siapa asif kerja tidak asif tidak datang hanya minta kopi dan rokok kopdun kopdun kopi jengkodun itu kelas siapa datang yang kedua siapa ini usif assalamualaikum bos waalaikumsalam tarami resif usif 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 alhamdulillah duduk duduk ayo usif 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 para paru resat ngopi mah wah terame ngopi tarak udut tarak gunung mahat usif 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 begini bos saya enggak punya pekerjaan bos bos disini punya pekerjaan enggak sok lah kamu bersihkan setiap hari itu gudang kamu saya gaji satu bulan tiga juta sah bulan muntagawek muntagawek lupat gaji oh itu siapa lalu usif datang setiap hari untuk membersihkan apa gudangnya dan di gaji kalau enggak kerja di gaji tidak pokoknya sapoy seratus setahun setahun tiga juta satu bulan tiga juta seruan ini ini sebenarnya yang paling baik kita pakai cerita dari teman saya yang ada di Medan dia datang untuk EWLT dengan pacarnya dia katakan kepada pacarnya aku mencintai kau selepas itu datang bapaknya bertanya eh berani kau dekatkan anakku sudah berapa gajimu teman saya katakan sembilan ratus ribu eh kau pulang kau gaji cuman sembilan ratus ribu kau mau dekatkan anakku pulang kau nanti kalau gaji kau sudah lebih dari satu juta baru kau balik lagi disini besoknya dia datang lagi eh berani kau baru sehari langsung datang lagi sudah berapa gajimu setengah juta empat ratus berapa setengah juta empat ratus ah bolehlah kalau dekatkan anakku ada gaji yang sehari empat ratus ribu menang namun setengah juta empat ratus mah tidak mengerti tidak ya bawa-bawa hati-hati sapoe usip dibeli semara mun sabul an sehari dilujuta nganti apoe dibayar namun te datang dibayar itu kelas siapa beda atau jeng asep beda jeng asep asep digaji itu men ududu nga apoe datang gawe padini munter datang tadi datang yang ketiga siapa assalamualaikum bangersa oh iya datang di iya usip ayo sini walaikum salam pasung sep damang bangersa saya sep sopan-sopan ting sekaya sep bangersa ngopi sep gak apa sudah berhenti ngopi mci panas menuh herang kopi ngopi sep gak apa gak ngopi ini aja air putih ngerokok ngerokok oh saya sudah PNS oh ayam ayam nah begini pak sebenarnya saya sudah dekat sama anak bapak jadi saya mau jadi menantu menantu beda tidak beda tidak menantu dipanginkan kopi ngopi aku minta diberi rokok ngopi digaji digaji minantu mana yang paling mulia diantara ketiganya asep usep isep bener asep itu setiap hari datang nemenin apa kopdud usep itu kerja sehari digaji seratus ribu dari isep kepirah minantu diberi kopi diberi udut digaji mua mana nuluh mulia asep usep isep jawab asep usep isep kenapa isep mulia padahal tidak digaji karena nanti udin modar ini udin modar perusahaan yang ke siapa jadi apa yang udin miliki adalah milik siapa apa yang isep miliki adalah milik siapa paham tidak jadi punya udin adalah punya karena udin sekarang ada keterkaitan keluarga dengan siapa begitu pun kita saudara kepada Allah ada kita kelas asep kelas asep itu gimana teiraha ibadah tidak tahu kapan dia wiridnya tidak tahu wiridnya apa pokok nama ya Allah Allah memohon kepadamu ya Allah limpahkan rizki untuk Allah dikasih Allah 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 kasih dia rizki itu namanya istidroj namanya istidroj jadi dia dikasih walaupun tidak beker yang kedua siapa dia dia bekerja bagaimana dia wirid dari mulai bismillah al-fatihah alam nasroh ayat kursi terus wiridnya al-wakiyahnya tidak pernah berhenti ini kelas usai wirid warid wirid tidak tidak ada warid terhadap kelasnya hijabah kelasnya hijabah butuh hijabah tidak pada di bawah sudah disampaikan sampai di di apa di di lelar bahasa sunama di lelar tadi nawan tinggal hitinya dimana di lelar panik can nepi nepi kena hijabah kuat di pp neng laku muson belum sampai juga hijabah sampai di ademin kalau hijabah belum datang jangan putus asa susah apa untuk makom hijabah itu susah tapi ada yang lebih tinggi kamu mau apa sep antama besudi ini makomnya karoma makomnya di dalam hikam ini adalah bermain diantara hijabah dan karoma hijabah dan karoma mana nabi intinya kenapa kita diberikan warin supaya kita keluar dari penjara tubuh kita ini mulut mau makan kadang terpenjara karena harus cari untuk makan datanglah warin dari Allah jadi gak usah sulit lagi cari makan lalu ngapain waktunya dipakai untuk murokobah kepada supaya kita tenang tinggalkan anak tinggalkan istri mari kita fisawirillah jangan begitu kita boleh kita huruj kita boleh kita keluar dari badan di tubuh ini tetapi semuanya harus ditetapkan mantak cekuah sirah nadi ilmuwan beteng nadi esian sarena talan ongkos namaku sorangan ini kan hikam itu begitu sirah nadi jeng haji beteng nadi bersih ayah buka jeng sahur ayah maaf ala kadarnya kemampuan kaminya kayak begitu kuduku mahade iya itu maka restoran ageng tapi kalau disini di restoran gratis semua asal tog badang dahar oh enggak kok saya di semua restoran gratis yang bener iya enggak makan apa-apa sarena dibantalan maksudnya di karpetan lah lumayan bukan murah beli karpet kayak begitu bukan betul mana mau di tengah imah sarena dibant kenapa ongkos awas minta ongkos orang kayak ngabri bang dia tebuka ongkos begitu noncena tadi balik kali bisa tinyah minta saat tinggal sirat nanti ilmu wana betul nanti bersian sarek nanti pantalan ongkos nama pus orang nah baik ya walaupun segini adanya ya nuhun terus darongkap dia nuhun walaupun wanya sudah tidak ada secara fisik yang ada hanya kami anak-anak yang bodoh yang kurang pengetahuan seperti ini tapi lumayan di catatan jamaah peserta sudah lebih dari 500 600 lebih alhamdulillah ini yang dari luar aja yang dari dalam belum dihitung kalau sama yang dari dalam mungkin sampai lah 600 sampai lah 1000 insyaallah yuk al-anwaru matoyal bulubi wal-asrari sama-sama al-anwaru matoyal bulubi wal-asrari al-anwaru cahaya ingat bahwa badan kita melakukan ibadah jasad-jasad diolah dengan ruh jismani dia akan menghasilkan cahaya menghasilkan pandikir dia pakai awak menghasilkan cahaya jasad dengan ruh jismaninya diolah ini menghasilkan cahaya sehingga terkumpul di dalam satu ruh disebutnya ruh nurani ruh apa posisinya di mana di dalam kolbu untuk apa cahaya dalam kolbu ini al-anwaru cahaya yang ada di dalam itu adalah matoyal bulubi kendaraan hati wal-asrari dan sir dengan adanya cahaya kolbu bisa menembus alam mulki malakun jabahun caranya disininya harus diisi apa dulu cahaya ada yang tahu patromak tidak ayah nontonnya pan patromak patromak itu lampu pijar lampu yang dari minyak tanah ini pak sahabat saya kalau di jampang mas santren di jampang dulu lebih sering bertemu ini daripada bertemu dengan tangkal buahan tangkal tetihang listrik buah 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 ini pak nyala tidak kalau tidak di kompak tidak tak 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 coet 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 sudah keluar minyakannya sedikit sudut gudang 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 kocwani tak 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 coet tum hirung banget jeng hirung jeng popiah tuh cemot salah oh oh berarti mampat sepunya colokan jadi di kompak oleh fisik akan menimbulkan kita sholat malam kita puasa kita ziarah kita rialto kita ngaji kita berkhidmah ngompak 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 patromak ngompak semawar ngompak patromak lalu lama kelaman dur hati kita kadang-kadang ngebob kadang-kadang caang setelah terang masuklah ke gua saparwadi dan jalan baru bisa melakukan tanpa jadi kalau ingin lancar perjalanan sing sering ngompak jadi kalau ngompak 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 patromak patromak tengah kalau memompak supaya timbul apa cahaya kalau jarang dikompak cahayanya bagus satu jelek itu gampang kalau perjalanan ruh kita macet-macet ala kedua ngompak barun kia apa majikan wai kedua di kombak merengguk bunayang caang kombak gitu yang ngasar denga kia bengertan denga skarawin car ngompak an nur a tem ilma seorang adik jeng jeng yoo sama-sama ini sudah main cahaya ini main cahaya an nur jundul kama anna zulmata jundul nasib faizah arad allahu ayyansur abdahu amaddahu bijunudil wakata anhu madadad zulmata an nur cahaya itu adalah jundul kolbi pasukannya hati karena kolbu kita itu rohnya roh apa nuroni jadi cahaya itu nuroni itu adalah pasukannya kolbu kita bisa dipahami tidak kan kalau jasad rohnya roh apa gismani kalau kolbu rohnya roh apa nuroni itu ibu ibu coba yang di belakang maju ke depan yang di belakang maju ke depan itu bapak-bapak sudah mulai tidak muat disana coba 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 di tukang tukang ting bisa dirawu kelong mengkilang kelong pakai samping tutupin kesini bapak-bapak tutupin ketika tihang jadi bapak-bapak bebas di belakang karena nanti yang dipandang bukan saya justru bukan infokus tapi jadi itu langsung kusul langsung makripat zat zret zrot ayo salib yo ulangi anur jadi cahaya itu pasukannya apa jadi hati itu bisa disebut hidup kalau punya pasukan punya cahaya dari mana asal cahayanya dari mengolah roh jis yang ada dimana tinggal rujis mani yang ada dimana di jasad lalu karena diolah masuk ke dalam jadi bentuknya pasukan apa bentuknya cahaya anur jundul kalbi cahaya itu adalah pasukannya akal akal bukita kama anna zulmata seperti layaknya kegelapan dewa kegelapan raja kegelapan dalam film the lord of the ring adalah jundun napsi kegelapan adalah pasukannya napsu jadi napsu itu mendorong hati orang menjadi apa gelap kalau kita mengikuti hawa napsu maka pasukan kegelapan menguasai pasukan cahaya kalau kita olah napsu kita maka pasukan cahaya akan menguasai pasukan kegelapan jadi di dalam kolbu kita ini setiap waktu berperang antara kegelapan dan cahaya kalau Allah ingin menolong hambanya maka Allah akan penuhi kolbu kita dengan pasukan cahaya maka pasukan cahaya akan mengeksplorasi akan menghancurkan mereka pasukan cahaya akan menghancurkan dari kolbu dari pasukan pasukan kegelapan dan pasukan selain dari Allah makanya zikir tidak boleh berhenti kalau pun zikir terputus karena kita lagi di WC lagi melakukan kegiatan apa-apa lagi ngaji dan lain sebagainya maka pakailah zikir kopi supaya pasukan cahaya ini terus bergerak di saat kita lupa saat kita mengikuti hawa nafsu maka pasukan cahaya sedang mundur maka dikuasailah medan peperangan oleh siapa pasukan kegelapan gelap semuanya modar dengar hati maki hatinya sulit kita ajak apa-apa paham tidak pak maka teruslah kita berzikir supaya menghasilkan apa cahaya baik pulang pulang ulangi ulangi usai anur dengan adanya cahaya dengan adanya lahul khasbu maka bisa kita bisa muka syapah bisa karena ya ayah muka syapah ayah muka hasapah beda Alhamdulillah muka hasapah ayah hasapah mau pembukaan lelaki karena hasapah gitu muka syapah itu keterbukaan beda-beda pendapat orang tentang muka syapah ada yang disebut muka syapah itu tahu tentang keadaan yang akan datang ada yang dikatakan muka syapah itu tahu tentang halal gaib wah disini ada jin yang berwarna hijau sedang nunutan itu bukan muka syapah bukan muka syapah tetapi bagi pengersawah muka syapah itu tidak berat saat ada orang mobilnya tabrakan cengger cekurang masya Allah itu sudah muka syapah lihat segala sesuatu langsung tembus kepada itu namanya apa muka syapah seperti si hujan seperti si hujan ke siapa nenek melihat taplak meja langsung ingat kepada jadi wata melihat taplak hati tembus kepada itu namanya muka syapah muka syapah itu namanya muka syapah dimana bisa terjadi muka syapah kalau kolbu kita sudah ada cahayanya jadi dengan kolbu ini bercahaya maka kita bisa muka syapah jadi bukan hal-hal yang aneh ada wirid-wiri tertentu tidak muka syapah muka syapah itu dengan istiqomah bersikir dengan istiqomah kita bersikir maka mengimbulkan apa cahaya cahaya masuk ke dalam apa kolbu sehingga kolbu ada apanya cahayanya kalau kolbu sudah bercahaya makalah hulkasbu dia akan mengalami keterbukaan wal basiro tu lahal hukmu basiro penglihatan mata kalau sudah penglihatan matanya baik dia akan memiliki hukum oh jelamah iya kia iya menurut mata hati kita wal kolbu lahul ikbar wad ikbar nanti kolbunya akan bergerak baik menghadap atau membelakangi jadi yang paling intinya adalah ada cahaya dulu setelah ada cahaya mata batin jadi melihat setelah mata batin melihat melakukan perjalanan itu tidak akan ditotoreng tang ditotoreng tang tidak akan tersandung sandung karena sudah ada apanya coba coba pertama pertama apa dulu gelap lalu menjadi ber cahaya dengan bercahaya lalu kelihatan atau tidak kelihatan setelah kelihatan lalu kita berjalan tanpa ada kesalahan jadi hasilkan dulu apa prosesnya cahaya di dalam kolbu maka kolbu kita menjadi terbuka dan terang muka syafah lalu bahsiro kita akan melihat segala sesuatu lalu kita akan melakukan perjalanan menuju dengan sendirinya dengan sendirinya gak usah dih takir maju hati abdi ikan ciringan ya tina tina kolbu tita ikan kena puan uuuh balik ikan kaya tukang baso dihanap lain gitu lain bukan begitu bukan kenapa nih kenapa nih ikan lakukan perjalanan cicing tenggan tenggan si ya si nanya jadi balik ke terminal terminal kolbu karena puan jadi mantau di si nanya bukan begitu bukan ini otomatis saja pak sifatnya apa kita bersikir menghasilkan masuk cahaya dikumpulkan dalam lalu kolbu kita menjadi ber cahaya kalau kalau bercahaya basiroh kita mata hati kita ter buka terlihat kalau sudah terlihat dia akan jalan sendiri ter maju cahaya nak kurang dan dikir nak kurang atau basiroh lagi jadi tenawan mata hatinya jadi tidak melihat ayo mata hatinya tidak melihat kolbunya jadi diam tidak naik ke lati patul eh dari kolbu ke apa ke puan diam lagi dikir dei maju dei gitu bisa dipahami tidak ini jadi dikir lagi naik lagi dan perjalanannya ini seperti main ular tangga main ular itu asiknya perjalanan main terus beres dikir dihali dei bujur buhai kena kena orai sarodot gimana dikir atau dikir dikir dei elal kemai mau judio goplah oke deh nanti bercahaya lagi maju lagi atau kalau yang lebih enak ini mungkin contohnya naik balon udara balon udara aduh tau gak balon udara di Eropa itu kan ada balon yang bisa bawa orang zeplin zeplin kalau ingin terbang harus dikasih apa gas 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 turun 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 dikir dikir gas gas naik dikir poh dikir turun dikir aja perjalanannya dan api namal kurang kusatu kual seperti itu kan kayak main apa itu namanya tadi ular tangga sampenya kepada titik akhir itu dengan hitungan atau dengan kebetulan pernah main ular tangga masa bahagia kurang kecil masa kecil kurang bahagia masa bahagia kurang kecil pernah main ular tangga pernah bisa jadi 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 kebetulan kebenaran kocok-kocok bijil dua karena orang kocok-kocok bijil naik begitu aja tugasnya ngocok kocok aduh kelog ini colok pakai jari gitu ya jadi jikir aja terus aduh nama dia enak lah lah tu far riku ayo baca sama-sama matuparrih katto'at lianah abad bihan lianah barujah minah wadhi ilaika kul bifadlihi bifadli Allah wa birah matihi fadidhalika fal yafrahu huwa khairu yajra'un latu farrihuka jangan jadikan kebahagiaan bagi nanti kita atto'at to'at jangan jadikan kebahagiaan kita karena kita sudah to'at jangan bangga karena kita sudah to'at jangan terlalu bangga kita sudah puasa lama jangan terlalu bangga kita sudah beribadah yang bagus jangan terlalu bangga karena kita sudah zikir yang banyak kenapa kamu bahagia udah bisa begitu kita menganggap bahwa itu semua keluar dari kita kita menganggap bahwa kita bisa begitu atas kemampuan kita jangan jangan sampai kita bahagia karena to'at itu timbul dari kemampuan kita wafroh tapi berbahagialah biha dengan to'at tersebut li'anah barzat minallahi ilaika berbahagialah Allah masih menyayangimu dengan membuat kamu berto'at jangan bahagia karena kita masih bisa memberikan jangan ujang jangan bahagia karena bisa ngejajanin icih baso neng baso panjajan baso lain kembali deh hayang baso hayang nondicinan neng deh cilok hayang batik jangan bangga bahwa ujang bisa memberikan neng baso bisa memberikan neneng batik bisa bawa neneng jalan-jalan bahwa itu semua ujang yang mampu tidak tapi karena cinta neneng lah ujang bisa memberikannya jangan bangga bahwa kita bisa to'at adalah karena kemampuan kita tetapi to'at itu adalah kasih sayang Allah kepada jadi ayana orang bisa diuk di dia kemampuan orang kehebatan orang atau kanya Allah kanya Allah kanya bunga bukan ujang memberikan baso ke neneng tapi melihat neneng begitu bahagia saat makan baso istilah orang Jakarta emang rejeki lu kan ini gue makan baso kan ayah basa gitu jadi bukan karena kemampuan ujang tapi karena rejeki nain makan baso bersama siapa bukan karena kemampuan kita untuk melakukan to'at tapi karena kasih sayang Allah mengetakdirkan kita untuk berto'at itu yang luar biasa Allah berfirman di dalam Al-Quran kul bifadlillah yakinkanlah kalau ada kul itu bisa kita katakanlah itu terlalu polos yakinkanlah bifadlillah hanya dengan fadl siapa wabirahmatihi dan hanya dengan rahmat fabizalika dan dengan keunggulan Allah dan rahmat Allah falyaprahu kalian berbahagia jadi kebahagiaan kita bukan karena kemampuan kita tapi kebahagiaan kita karena Allah masih memberikan fadl dan apanya dan rahmatnya kasih sayang Allah itu fadl Allah itu lebih baik dari semua yang kita lakukan lebih baik dari semua ya hari si ujang kita pakai baju kuat sanggara dipakai buuk luis baju gaya pakai minyak sepaling bagaimana sepaling digosokkan di sunat calana lepis munang nginjem tiba baturan dipakai senal halus santri maki itu di kamar nama bulucun bijil di kabung nama halus gagah padahal munang nginjem kabe gaya gitu jang kemana jang arekan nene hari ini jadi kabungah ujang yang menjadi kebahagiaan ujang itu bukan karena ujang bisa pakai pakaian gagah tapi neneng senyum neneng bangga kak ujang iya menikaset de etabungah bisa dipahami tidak jadi ujang bangga dengan pakaiannya atau ujang bangga dengan senyuman nenengnya jadi yang ujang kejar dengan pakai pakaian bagus itu adalah ujang kebanggaan sendiri atau neneng yang seneng ke ujang kenapa ujang berpakaian bagus supaya neneng seneng gak ujang kenapa kita beribadah bagus supaya Allah cinta ke kita jadi dengan kita bisa melakukan ibadah itu itulah kebahagiaan kita bukan kita bahagia bahwa kita ini sudah bisa beribadah itu pembahasannya pengas Allah terus hikmah ke 50 bangun rektamata iq ya mah 59 59 Kota as-sairina lahum walwasirina ilaihi anru'iyati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma as-sairun fali'annahum lam yatahakkuk sidqa ma'allahi fiha. Wa'amal wasirun fali'annahum wa'iyabakkuk bisuhudihi anha. Ulangi. Wa'amal wasirun fali'annahum wa'iyabakkuk bisuhudihi anha. Saking sayangnya Allah kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Saking apanya? Siapa? Kepada para salikin dan salikat. Maka Allah kota as-sairina. Allah memotong. Allah menutup orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Walwasirina ilaihi. Dan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Apa yang Allah tutupi? Anru'iyati a'malihim. Melihat amaliyah mereka. Wa syuhudi ahwalihim. Menyaksikan tingkah laku mereka. Kenapa saat kita melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Kita tidak boleh bangga dengan amaliyah kita. Kita tidak boleh senang dengan amaliyah kita. Allah tutupi itu. Allah tutupi. Allah tutupi kita. Allah larang kita. Bagi para salikin dan salikat. Ayah salik. Allah tutupi. Allah larang kita melihat amaliyah kita. Allah larang kita melihat ahwal kita. Dari penglihatan mereka. Kenapa? Amasairuna. Bagi para salikin. Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju. Kenapa Allah tutupi? Fali'anahum lam yatahaqo kusinko ma'allahi fiha. Memang kenapa menutupi? Lebih karena mereka belum bisa bertemu dengan cahaya Allah dalam setiap amal. Kenapa para salikin belum berbangga. Tidak boleh bangga dengan amaliyahnya. Karena mereka memang belum merasakan kebanggaan itu. Kenapa orang yang menggali emas gak boleh bangga? Ada canpa panggijeng emas. Nah oke. Tung wakabunga. Wah ayahnya sekarang gali liang 20 meter. Reksa ratus meter sukan. Ayah canpa panggijeng emas sama. Tung wakabunga. Betul tidak? Ya makareknya setengah meter. Lengeng. Nah menuju kegugus budang emas satuan. Baru saja sholat Tuhan. Puasa Senin Kemis. Bangganya sudah sekelihatan seperti orang paling surga. Ada yang begitu? Ada yang begitu tidak? Wakti gumpar di Facebook. Di gumpar di mana-mana. Ngadu anak sholat lagi kuat streaming. Live streaming tahajud ya dan. Itu baru menggali setengah meter. Sudah merasa punya emas satu ton. Bagi para salikin. Orang yang masih terus melakukan perjalanan. Kenapa Allah larang kita untuk membanggakan amaliyah kita. Lah memang karena belum ketemu dengan intinya. Lalu apa yang mau kamu banggakan? Terus sekarang kalau yang sudah sampai kepada Allah. Para awliya illah. Para mursyid. Para guru agung. Kenapa mereka tidak bangga? Ada pun orang yang sudah sampai kepada Allah. Mereka justru sudah tidak merasa hebat. Karena yang mereka lihat bukan kehebatannya. Tapi kehebatan Allah. Yang mencari jangan dulu bangga karena belum ketemu. Yang sudah ketemu gak bisa bangga. Karena semua milik siapa. Jadi tidak ada yang bangga. Wih puasana ngestilu tahun. Wih hebat. Ayo mah diajar pinah dahar. Tidak usah dibangga-banggakan. Lihat para tim khidmat. Mentekan hayu gerak gabung. Jadi tim ini. Hei sing ulin ke tim khidmat. Sekali-kali mau ulin. Tuduh dituduh di tekan itu. Dekat mabas. Mainlah para itu. Tukeran nomor. Hei ngiri. Ngagabung. Masuklah dalam kumparan cahaya. Supaya terbawa ber. Cahaya. Jangan justru malah menjauhi. Cahaya. Mereka yang puasa hebat. Oh. Padahal memanggakan. Tidak. Karena apa? Apa yang mau dibanggakan? Orang yang masih mencari. Mau bangga juga belum ketemu. Lihat-lihat yang tahu. Nggak mau pakai keincan. Betul tidak? Orang yang sudah ketemu. Malah dia mengatakan. Ini adalah cahaya siapa? Cahaya Allah. Ini adalah kemampuan. Allah. Ini adalah kehebatan. Apa mereka bangga dengan kehebatan dirinya? Bisakah orang berdiri sholat kalau tidak diberdirikan oleh Allah? Jadi siapa yang mentakdirkan mereka berdiri? Jadi siapa yang hebatnya? La ilaha. Jadi kalah awal. Rabi'ah al-Adawiyah. Satu hari satu malam dia sholat seribu rukaan. Apa dia katakan? Baru belajar saya ini. Belajar sholat. Sholatnya begitu banyak. Apa yang dia katakan? Saya lagi belajar. Iko mati sholat. Fama mimus salimimimu kimi. Maka diajar ngadengkin sholat. Sugane ngadengkin na kahirupan sapopoe. Pengersahabah. Guru mursin kami. Guru mursin orangnya kami udah denger si takin. Yang lain-lain. Guru mursin kita pengersahabah. Apa beliau mengatakan? Ah. Abah-abah diajar. Macu. Orang karek bisa tahajud seolah tiga uge. Eh dan. Langsung selfie. Tahajud yuk. Yang mulasa muslim pasti ngelike. Eh dan. Jadi anu tenggelike muslim. Aduh. Ampun. Mahnya apa yang sekarang yang kayak begitu pak? Iya. Ya sekali-kali syiar boleh. Syiar. Boleh. Oh iyo kan ngaji anggel lagi. Kos duho hengis. Bisa ngaji hikam. Menitikan di streaming kun. Di video kun. Ya sekali-kali untuk syiar lah. Menunjukkan bahwa. Uwa wafat itu pesantren tidak wafat. Hikam tidak wafat. Masih terus kita bergerak dan berjalan bersama-sama. Syiar. Oh syiar hebat. Bapak ngejeng. Canggu pernah aku masih hebat. Seperti itu. Kenapa pak? Karena kadang-kadang kalau mau ketemu pacar. Belum ketemu aja sudah merasa hebat. Padahal entah. Salah dinomong. Bapak-bapak. Bahulah. Kurang. Kere ngorak. Eh. Kere mantakan. Hayang mah ngorak tebalik day. Nyawanya. Eh. Kere ngadong yang kumaha bahulah kerkolot gitu. Bahulah jang abah kerkolot gitu. Eh. Waktu dulu. Padahal ketemu sama pacar juga belum. Ngesarang asyarengnya hetak. Ngesarang asyarengnya hetak. Dina angkot suraseri. Sarang asyareng. Panggi keingcan. Nges panggi kalah cici. Lain kalah gak bangga. Oh kok tadi hayang gitu. Seperti itulah dunia cinta. Begitupun dunia kecintaan kita kepada Allah. Saat kita masih melakukan perjalanan. Jangan dulu bangga. Karena ini masih. Saat kita sudah sampai. Ingatlah. Bahwa itu semua adalah dari siapa. Jadi kita tidak ada yang bisa kita banggakan. Lanjut. Mabasakot. Mabasakot. Pertama itu pohon itu ditanam. Betul? Lalu tumbuh. Lalu naik menjadi batang. Dan dia memiliki dahan. Mabasakot agusonudullin. Tidak akan tumbuh baik. Bahasa kot. Bahasa kot. Logatnya apa gak logat boleh? Merumbay. Tidak akan merumbay. Tidak akan merumbay. Bahasa Indonesia. Pan Agson cabang. Tenang. 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 Karena ramewe gitu. Bantuan. Mabasakot agusonudullin. Tidak akan tumbuh dengan baik. Dahan-dahan pohon kehinaan. Illa ala bizri tomain. Kecuali yang ditanam oleh kita adalah biji tomat. Tomat. Jadi. Kalau kita menanam tomat. Yang akan tumbuh adalah dahan-dahan keburukan dan kejelekan. Apa itu tomat? Tomat adalah mengejar-ngejar nikmat yang belum. Coba lihat itu di substansinya. Di bawah. Tomat adalah mengejar-ngejar nikmat yang belum. Sedangkan yang ada tidak di. Bukan tidak boleh. Ada keinginan. Tapi keinginan tersebut sendaknya disertai dengan mengsyukuri yang sudah. Melak merendina sugan buana mama nawian. Melak merendina sugan buana mama nawian. Dan itulah tomat. Papa ngijeng jelamak merendina sugan buana mama nawian. Papa ngijeng nubeng harwa. Apa beda ma? Namun yang datang ke rumah. Orang-orang. 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 Gajen. Gajen. Ah. Angkuat. datang dikadinya, khawatir di mana, ingin tak tolong ke orang sesalaman ipis dengan hampir adak adak buka itu maribu beda saja merci beda dan orang lagi beda nah, aku mau gitu beda sesalaman lagi rengang sebab ini ada jangkul bijil wekoedah etak wabakdain walau kasir kathiron das tahan ayah lain dina babla wabakdain walau kathiron das tahan jadi, kita bijil in kanelan fakanelun wa in ipisan fa ipisun in kanelan lamun kanel amplopna fakanelun doa nage kanel wa in ipisan lamun doa amplopna nawan fa ipisun doa nage nawan itu jaman-jaman jahiliah dulu kami nah kalau ketemu dengan orang kaya suka timbul keinginan dina hati sugan weh ati ya menang nawan komo ayo narek lebaran aduh nguriling nguriling kanu pada renghar kemana malin ayo ayo sama-sama kita ngomong man fataha baban minas su'ali fataha allahu sab'ina baban minal faqri man fataha baban minas su'al fataha allahu sab'ina baban minal faqri siapa orang yang membuka satu keinginan kepada manusia sugan weh semoga aja tapi kan disiniran kadang-kadang hee bani kugis datang tengah tnwe kuat disiniran aduh toskampir kaping lima belas itunya semoga mulai jindiran jindiran aduh pengersama bungan alebaran bhs bhs gampang tengah tiki aduh abnit itu di bumi itu juga daripu itu usaha mulai bangeluh itu tadi nah itu tomah itu hayang di bereku jeleng hayang di bere fatahallahu sabaina babim al-faqra baru saja hatinya meminta berharap kepada manusia ingin diberi Allah sudah menurunkan 70 kepakiran bagi dirinya lebih baik hayang bhs gawe sih bener era gawe jadi ajangan melak cengek melak naun itu paham tidak berupaya meli sorangan tegur pemilikin kubatur paham tidak ini para alumni hikam harus seperti itu ilmu tinggi akhlak sufi hidup mandiri jadi pemimpin sejati nah datang katokono benar maji maji saya dengan toko saja bikin rame cek ngebugat toko naburu-buru sepi semula mulai muter-muter tengartian konewai etak koko itu semara aduh 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 saya yang begitu dulu dipapai anak buah TKB kemana nguner ngarit ngarit tapi kalau saya dulu ngaritnya bukan untuk pribadi alhamdulillah dididik oleh saya ngarit itu bagaimana caranya seluruh MUI tingkat desa dan kecamatan lebaran itu punya uang punya pakaian punya sarung minimal untuk dirinya maksimal untuk keluarganya diuner kawain kawain setempok kawain muntah muntah mwacah ini setahun harif kawain saya begitu dulu bang bahulah ayah saya mau doa tayang yah dari bukti bukti ngarit kosmonya kami oke hari ker hayan tetolong sakahan apa ingin jadi mengajar daugan di luhur nah yang baik Baik. Jadi bolehkah kita tomak? Bolehkah kita tomak? Tidak. Saat muncul tomak dalam kolbu kita. Buang sembelih cepat-cepat. Buang cepat-cepat. Laha ilaha ilaha ilaha. Biasya tomak. Biasya tomak kita. Wa kama binlahi syahidah. Wa kama binlahi anima. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Buang itu semua buang. Daitah ayah. Bener tuh? Ini yang sudah jadi para kiai. Jadi para ustad. Bener tuh? Ayah tuh? Kau mau memikir lebaran. Ayah nak budakus mulai ngering. Ayah yang baju dulang. Hmm. Pamajikan saya ngering. Badi nyiniran orang. Wah. Satu-satunya kali ganti kulit. Kira aku. Ayah ngelih korai. Hadeh. Lelaki tiapan memahami. Ayah ngelih sekitati kumah. Ah liarah. Tah. Mulai. Ayah ngelih tomak mulai. Upaya harus. Jangan ada tomak. Jangan ada tomak. Karena kalau kita tomak. Sama dengan kita sedang menanam biji keburukan. Yang akan menghancurkan kebaikan kita. Na'udzubillahimin. Terus. Ma'kodaka syai'un mitlul waksin. Yuk. Lanjut. Ulangi baca lagi. Ma'kodaka syai'un mitlul waksin. Apa sih biangnya tomak? Kenapa sih manusia bisa tomak? Berawal dari manakah awal tomak? Ma'kodaka syai'un. Tidak ada yang menggiring kepadamu segala sesuatu. Mitlul wakmi. Mitlul wakmi. Kecuali waham. Yang membawa kita tomak adalah sangka salah. Sangka? Ini lihat. Sesudahnya. Apa lulukulub itu? Pekerjaan hati. Yang pertama waham. Yang pertama? Yang pertama waham. Yang pertama? Waham itu 25% percaya. 75% tidak percaya. Yang kedua syak. Yang kedua? 50% percaya. 50% tidak percaya. Yang ketiga zon. Yang ketiga? Zon. Zon itu 75% percaya. 25% tidak. Yang keempat yakin. 100% percaya. Yakin itu didapatkan dari mulai ilmu liyakin. Keyakinan berdasarkan pengetahuan. Naik pada ainul yakin. Keyakinan berdasarkan penelitian. Naik pada hakul yakin. Keyakinan yang diberikan oleh Allah. Wa zalika ad'aful iman. Iman yang paling pendek itu adalah hakul. Jadi jangan samakan iman dengan. Yakin bang. Kalau iman itu pemberian Allah. Kalau yakin itu diupayakan. Dari pertama apa dulu? Tuh tinggal di poho. Iya pan ayah. Hei tempuh kan dia tuh. Iya namanya. Waham. Apa waham itu? 25% percaya. 75% tidak percaya. Itu namanya apa? Yang kedua? Sakit itu apa? 50% percaya. 50%? Tidak. Yang selanjutnya? Zon. Zon itu apa? 75% percaya. Selanjutnya? Yakin. Yakin itu? 100% percaya. Yakin itu terbagi berapa? Satu yakin berdasarkan. Pengetahuan disebutnya? Meli yakin. Dua yakin berdasarkan. Penelitian namanya Ainul. Yang ketiga. Yakin berdasarkan. Pemberian dari siapa? Allah itu namanya. Titik awal apa? Iman. Ini kalau diibaratin pager. Ini hijab ini. Hijab untuk putri. Ini. Kalau kita bagi menjadi 4 kubus. Eh 4 kubus. 4 hijab. Menjadi sebuah kotak. Kalau waham itu baru berapa biji? Kita nyambung. Iya hijab. Iya hijab itu pangalang. Iya ya. Kita kumpulkan 4 biji. Menjadi sebuah kotak. Kalau waham berarti baru berapa biji? 10. 1 biji dari sini. Tidak terjaga. Itu tidak dihentuk. Yang kedua? Dua kapasang. Dua hentuk. Yang ketiga? Tidak terpasang. Satu tidak. Yang keempat? Terpasang semuanya. Bapak ibu yang saya hormati. Yang membawa kita menjadi toma itu adanya waham. Sangka salah kepada orang lain. Tidak terpasang semuanya. Itu waham pak. Tidak mobil mana? Tidak lain. Benar itu? Menar. Tidak mas asli. Tidak lain. Waham. Yang repot di Indonesia. Asas praduga tak bersalah. atau waham waham itu asas praduga, kita bersama waham dijadikan dasar hukum iya nuriwe awewe kasalaki ini sengit-sengit kareknya waham mesti sebut yakin iya nuriwe nu kacau waham Allah yang sudah yakin-yakin yang sudah benar-benar memberikan murizki malah kita berpegang kepada sesuatu yang masih waham coba so pukuh-pukuh kurang merik ngawin kemana nih eh siapa kalah kira milih-milih itu karek seri kemana nih, nges putus jengkur angkat itu, padahal itu seri deting pada pokok penting pada kerbuka pikir seriun marah tidak kalau kita seperti itu kita yang benar-benar datang dengan keluarga mau mengawininya malah si perempuannya lebih suka kepada laki-laki yang baru senyum-senyum marah tidak lalu kalau marah mas kalin diberikan tidak makanya Allah tutup dia dari tujuh tujuh puluh lubang kepakiran Allah berikan karena Allah marah kamu lebih mempercayai orang yang masih waham dan tidak percaya kepada sesuatu yang sudah yakin jadi mana nukudu diakini pamere jelemah atau pamere tigus di Allah pemberian manusia atau pemberian Allah maka saya punya cerita satu hari wah ada yang memberi memberi kendaraan mere mobil harganya lumayan lah 1,6 miliar mobil itu lalu kata wah isukan mobil itu balikkan pak mahal itu mobil itu orangnya nyaho dalam Allah manumerena dah gampang tinggal nyebut alhamdulillah tapi jelemah manumerena pasti lupa buntutan mending minta pakasahan kemai di barena hartop butut oge berarti etano pantas keurang daripada minta kajel di barenu kiyo kebuntut nari jadi buntut dari Toma itu nantinya repot meresah letik ini pupu jin itu seumur hidup betul tidak maka janganlah pernah Toma awal dari Toma adalah punya sangkaan sangkaan kepada orang lain datang si bangun turubuk kira 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 usum turubuk wah kan di bumi munt di supandang di kandinya di nah tahu jadi patul ting lemur ting ting usum tahu ting nger meresah datang di ramayu kedong gincu seperti itu capek orang yang Toma itu capek mendingan kita pakai kepada Allah kalau Toma kepada Allah boleh tidak namanya bukan Toma tapi Roja namanya bukan Toma itu Anta itu barang itu kan sepokoknya Anta Hurun Mimma Anta Anhu Ayisun Wa Abudun Lima Anta Sekali lagi Anta kamu Hurun adalah orang yang merdeka Mimma dari sesuatu Anta engkau Anhu dari sesuatu tersebut Ayisun sudah tidak mampu kamu adalah orang yang merdeka kepada sesuatu yang tidak kamu mampu wa abdun dan kamu akan menjadi hamba Mima Antalah Tomi dari apa yang pernah kamu Tomakan kan sudah tadi dibahas di bawah kalau kita diberi oleh Allah kita diberi oleh Allah dari mulai satu rupiah sampai triliunan rupiah merdeka saja kita karena apa Mimma Anta La Anhu Ayisun kamu tidak mampu kan menciptakan uang seperti layaknya Allah kepadamu kamu tidak mampu kan menciptakan nafas dengan hidung dengan nafasnya mata dengan melihatnya telinga dengan mendengarnya bisa nyir sarang antah itu Ayis kalau Allah yang memberikan bebas kaya uang almarhum pangerse uang tanah ini yang kurang lebih 8 hektare pesantren kami ini kurang lebih 8 hektare yang disini ada hampir 5 hektare yang dibelakang sana ada hampir 3 hektare setengah pesantren ini cek uang cek sugan aing rek bulucun gue kulitikan di dia seorang enteng ada karena disini tidak ada wakaf dan hibah adalah hibah dari beberapa donatur tapi sebagian kecil saja yang luas disini ini apa perjuangan uang sendiri beli dibeli dari keringat sendiri ayo sari kula tepik kapan ngijeng nubeng harta ayo bangun neng pangginkan pasantren kira orang ayo sya ayo itu kalau kita seperti itu selamanya kita jadi hamba sahaya orang yang memberikan itu kepada kita betul tidak maka Allah mengatakan saya lebih bangga berdiri di atas kaki sendiri tapi kaki milik saya daripada saya bisa terbang dengan kekuatan yang diberikan oleh orang lain mulia kereduit seribu menang kesang air daripada semiliar benang pamir yang tibatur wah seperti itu ayo salik ini patut kita ikuti sampai ada cerita ada orang yang mewakafkan tanah kepada wah lalu tempatkan kakak kami kang haji ah disana dasar etak wah masya Allah cerdas dari wakaf itu dia belilah tanah sedikit dia meraik mesir itu anak orang wakaf kena dia maaf di pada mesir lalu dibangunlah rumah kakak saya disimpanlah diri sana di rumah yang dari tanah yang dibeli sendiri saat terjadi ewh pake ewh dimana menurang apa kita harus sujud-sujud kepada orang yang memberi tidak paham tidak semuanya ini yang belum punya pondok yang masih mondok nanti pulang ke rumah jangan mengharap harapkan dari manusia ada Allah bersama kita yakinlah itu yang penting semangat yang tinggi kerja keras dan tenang meng tongsion terima Allah lamun mana miskin cekuaciri kedul wirid sakit itu kalau kamu miskin tandanya kamu kedul wirid karena tidak ada warid dan pada wirid sudah dibawa dibahas paham tidak selama kita bergantung kepada Allah maka kita jadi hamba atau merdeka merdeka selama kita berharap kepada manusia maka seumur hidup kita jadi hamba faham semua kita ngarep pemere batur canggil milik sorangan tebunga lain tencan gitu tidak punya bukan tidak tapi belum Muhammad wa ala alihi wa salim